Oh surek lor pas untuk pas mini-ampli setengah ya lor 450 ya lor, mampu ya lor selamat sore lor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi lor di channel Panti Libra ya lor di kali ini kita ada projek ini paling laris ya lor untuk bulan ini 10 in basoka turbo memakai legasi lor ini pesanan lokal juga sini lor sebelum cek sound pastinya kita review apa saja yang kita gunakan ya lor dan nanti ada perubahan-perubahan sedikit untuk ukurannya juga kita sepilkan secara detail ya lor untuk kalian semua lor oke ini projek basoka 10 in turbo ya lor single legasi lor untuk ukurannya ukurannya ini sama persis dengan pesanan yang kemarin mas mama tambe yang ada di tambun lor cuma perbedaannya ini kita apa itu istilahnya kita coba untuk kita lebarkan untuk ruang vakum sesuai dengan rumus PSW ya lor kita inovasikan lagi nanti hasilnya seperti apa pokoknya saya kasih sepil lor ini perbedaannya kita geser 6 cm ya lor kemarin itu sekatnya dari samping sini 32 ya lor kalau ini 38 lor jadi geser 6 cm ya ini dari sini ya dinding sekat luar ya hitungannya dari luar ya lor 38 kemarin itu 32 kalau untuk kesininya sama persis 35 ya lor gitu dan untuk memanjangnya juga 57 ruangnya sama persis kebelakangnya 50 oke cuma pida vakum aja nanti untuk hasil gimana nanti silahkan sendiri nilai kalian sendiri baiknya mana mau piru yang mana gitu kita inovasikan untuk kita lebarkan untuk ruang vakumnya lor oke speaker yang kita gunakan legasi serinya 1098 strip 1096 atau 98 strip 2 oke oh dan kita bermain di 2 ohm kita paralel ya lor dan untuk kali ini ini travonya ini dari customer ya lor ini memakai 10 ampere tapi big ya lor merek big itu dari segi dimensinya itu lebih besar 5 ampere yang era lor yang 32 gitu kita pakai jadi ini bekas ya bukan berarti produk kita memakai produk bekas tapi ini dari customer nya 10 ampere merek big dan dioda terus kita pakai kapasitor 4 biji merek max beli 10 dan untuk driver kita pakai andalan kita SOC 504 dengan TR final sunken 1 set yang 01P gitu taruh disitu dan ini dari sini volume bus control dan saklar powernya disini itu kita lubangin untuk kisi pendingin biasanya posisi biasanya posisi lubangnya rebah gini ya untuk pendingin cuma kali kalau misalnya posisi sini susah untuk masangnya karena ini sempit sekali ya untuk ruang mesinnya karena ini kita coba ruang vakumnya kita perlebar nanti gimana hasilnya ya dan ini panel input kita memakai high input ini dari filter servernya disini ini kita main satu input ya atau mono ini karena kita sudah gabung di dalam kita pakai air itu kita sambung karena ini nanti apa yang mau digabungkan dengan speaker aktif jadi kan dari speaker aktif yang ada powernya ada jalur ke speaker sebelahnya itu kan cuma satu jalur atau mono jadi digabungkan situ jadi mainnya enak nggak usah buka speaker aktif yang satunya jadi main satu satu input tapi tetap dari filter tetap stereo gitu dan ini kita tambah kipas pendingin untuk semua produk rumahan oke tinggal kita tutup tutupnya sudah oke tinggal masang dan jangan lupa kalau bikin untuk ruang vakum kita kasih dikasih tambah kita hati spon hati ya biar rapet untuk ruangannya gitu kecuali yang mesin itu enggak perlu rapet karena beda ruang dan pot sudah terpasang tinggal cek sound lor nanti kita cek sound kan dengan mini ampli saya di rumah nanti tetap ikuti videonya sampai cek sound oke lor ini waktunya kita cek sound ya lor basoka turbo 10 in single legacy lor ini kita kolaborasikan dengan speaker ampli bluetooth yang sering kita pakai untuk speaker towernya kali ini kita pakai speaker 6 in pasif sepasang ya lor untuk penyambungan basokannya sangat mudah ya lor ini untuk LR dapat speaker kanan kiri ya cuma yang salah satu nanti digabungin dengan inputnya ini inputnya cuma satu karena untuk inputnya sudah digabung di dalam untuk IC filternya jadi inputnya cuma satu jadi tinggal gandeng salah satu karena biasanya kalau speaker aktif itu keluar dari speaker mesin yang satu hanya keluar jalur speaker untuk pasangannya ya lor ya itu kita gandeng caranya gitu lor jadi ini digandeng dengan yang salah satu yang kebetulan kita yang ini ya L yang L ini mampir kesini ya untuk positif negatif disamakan dengan amplinya terus menuju speakernya juga sama yang positif dan negatif jadikan satu ya cuma digabung gitu ya salah satu gitu yang satunya langsung ke speaker lor untuk R nya lor oke penyambungannya seperti itu sangat mudah terus kita kita cek sound kan lor kita ulang lagunya kita untuk bass control ini kita buka setengah ya lor ini dari main di posisi sini kita buka setengah 50 persen oke kita ini di 30 persen lor disini aja uh surek lor bas untuk bass mini ampli setengah ya lor getar semua lor ini saya taruh di luar lor semi outer ya lor oke kita dengarkan dari depan ya lor untuk dengarkan detail bassnya bisa dengarkan pakai headset lor ini karena siang hari kita cek sound kan di luar ya lor tadi malem kita hanya di garasi karena malem-malem ya lor untuk di luar kita enggak enak ini sama dengan spek punyanya Mas Mama Tambeh yang ada di Jakarta kemarin Hai spek single legacy 10 in lor single 10 in budget 2 juta lor 2,2 juta lor sangat ekonomis jalur tapi spek korek trafo sudah era kalau ini yang kita review ini pakai big 10 ampere karena si customer nya sudah kita bawa bahan sendiri loh itu i I I I ber I I G I P I I I I Orek lor Seng parah Ini listrik saya itu Daya 450 ya lor Nah ini 450 450 ya lor Ngeri lor Ini karena siang ya Kita berani untuk Geber lor 10 inch single Legacy lor Pakai 2,2 juta lor Istimewir Wah Temur Oke Untuk ceksonnya sekiranya cukup ya lor Pasoka 10 inch single Legacy lor Kehoroikannya Seperti itu Kita sudah ceksonkan Semi order ya lor Tetap istimewir lor Walaupun pakai Legacy Di budget 2,2 juta lor Semoga video ini Menghibur kalian semua Dan Terima kasih yang sudah Order ini Paket terlaris Untuk bulan ini ya lor Pasoka turbo 10 inch Legacy lor Sampai bertemu di video selanjutnya Salam 1 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah